Beralih ke informasi berikut pemirsa demi menggenjot sumber daya manusia yang ada di Kota Bitung khususnya para generasi muda serta pelaku usaha mikro kecil menengah. Pemerintah Kota Bitung menggelar seminar nasional serta peluncuran program pusat inovasi dan kewirasahan masyarakat yang bertemakan transformasi digital menuju Bitung Kota Pintar. Pemerintah Kota Bitung menggelar kegiatan seminar nasional serta peluncuran program pusat inovasi dan kewirausahaan masyarakat yang bertemakan transformasi digital menuju Bitung Kota Pintar yang menghadirkan beberapa naras sumber penting. Staf khusus Presiden Bidang Inovasi dan Pendidikan Daerah Terluar B. Limam Brasar mengatakan titik pembangunan pendidikan atau SDM hingga digital harus dari Kota Bitung untuk bisa berkembang ke arah selatan. Titik terluar karena saya kan staf khusus Bidang Pendidikan Inovasi dan Daerah Terluar dan potensinya dia berhadapan langsung dengan Laut Cina Selatan, ada Filipina, ada Brunei dan dekat juga ke bukota negara secara proksimiti. Jadi pembangunan pendidikan dan pembangunan SDM serta digital harus dari sini nih titiknya menurut saya untuk bisa berkembang ke arah selatan. Sementara itu Wali Kota Bitung Mauriz Mantiri dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini adalah sebagai bentuk nyata kerja secara kolaborasi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kota Bitung terlebih khusus kaum milenial karena merupakan pembentukan ekosistem digital yang pada tujuannya adalah untuk saling terhubung dan menjadi satu kesatuan dalam pemahaman dengan digitalisasi. Sekarang tahun di awal, bahwa memang visi kita tentang Kota Digital ini yang kita bangun lebih dulu adalah ekosistemnya. Nah ekosistem ini datang bangun, dari Telkom sudah bilang, konektivitas kita jamin. Isinya yang lain-lain itu kerjaan dari Pak Bili dan kawan-kawan. Nah agar benar-benar kita menjadi Kota Digital yang smart. Nah kalau jadi smart, bahwa manfaat kepada rakyat itu yang kita mengambil. Kita ambil yang manfaat ke rakyat. Nah kerja belakangnya itu ibu-ibu dan bapak-ibu. Pihaknya pun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas terselenggaranya kegiatan ini serta kepada para narasumber yang mau membagi pengalaman serta ide-ide kreatif di Kota Bitung. Dari Bitung Tim Liputan, Kawanoa TV melaporkan. Ya pemirsa, berbagai informasi akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.